I want to save my master Get ready Haaah Berselang 2 tahun setelah versi inggris Trails in the Sky 2nd chapter Meluncur, doa para fans Seri ini terkabul juga karena Trails in the Sky 3rd juga akhirnya Dapet terjemahan bahasa inggris Aslinya game ini selalu rilis di jepang doang Dari tahun 2007 buat pc Dan tahun 2008 buat PSP Dan setelah proses pengerjaan Menerjemahkan teks yang luar biasa Banyaknya, versi inggris Akhirnya bisa dinikmati lewat pc 10 tahun kemudian, yaitu Tahun 2017 The 3rd Melanjutkan cerita 6 bulan Setelah akhir cerita 2nd chapter Karakter utamanya sekarang si Bapak pendeta favorit semua orang Yaitu Kevin Graham Yang udah sering nongol beberapa kali Di 2 game pertamanya Misi Kevin bekerja sebagai agen istimewa Dari organisasi bernama Grass Reader Yang punya misi untuk memburu Artifak berbahaya di berbagai tempat Supaya gak dimanfaatin orang jahat Sambil ditemenin pengawal Sekaligus sobat masa kecilnya Suster Rhys Argent Di game ini, game rekan menjelajah Satu dimensi misterius Bernama Phantasma Sambil nyari jalan keluar Dimensi ini punya banyak alam Yang akan mewakili tiap chapter di game ini Banyaknya kasih lihat area-area Yang udah gak asing dari game-game sebelumnya sih Seiring permainan Kita juga bakal ketemu objek Bernama Sealing Stone Yang bakal memunculkan karakter-karakter Dari game Trails in the Sky 1 dan 2 Dan rasanya seru aja Nebak-nebak siapa karakter berikutnya Yang bakal dateng Totalnya bakal ada 16 karakter di game ini Yang bisa kita ganti sebagai anggota tim Di Phantasma ini juga kita bakal nemuin pintu-pintu Yang bisa dibuka dengan memenuhi syarat yang diminta Setelah beresin pertarungan di pintu itu Kita bakal bisa nonton kisah masa lalu mereka Beberapa juga nawarin mini-game Kayak tembak-tembakan pesawat Atau turnamen memancing Semua pintu sebenernya opsional Dan gak wajib kita masukin Dan malah gamer baru yang gak pernah main game sebelumnya Bakalan dibikin bingung Tapi ada untungnya sih Beresin pintu ini Karena gamer bakal dapet hadiah uang Dan item langka Dengan begitu banyak pintu Karakter dan alam Game ini terbilang luas banget buat dijelajahi Sekaligus bikin pusing Dimensi Phantasma jadi kayak labirin Dengan banyak lokasi teleport Bahkan petak juga gak banyak ngebantu Karena lingkaran-lingkaran kuning Yang mewakili lokasi teleport itu Gak kasih penjelasan keluar masuknya bakal kemana aja Untung aja ada fitur fast travel dan checkpoint Untuk kita mempersingkat waktu Meskipun sebenernya gak menjawab permasalahan tadi juga Monumen checkpoint berfungsi untuk kasih kita kesempatan mulihin nyawa Beli senjata baru atau upgrade sihir kita Markas kita adalah tempat bernama Hermit's Garden Dimana kita bisa masak makanan Beli semua item dari toko Dan ngatur susunan tim Salah satu fitur baru juga adalah karakter yang gak kita pake bertarung Bisa dijadiin karakter support Yang akan kasih bonus pasif Mereka sayangnya gak akan dapet EXP sama sekali Jadi kita dituntut grinding lebih banyak lagi Kalau pengen mereka imbang satu sama lain Disamping semua kisah sampingan Narasi game ini justru linear Tiap chapter selalu sama urutannya Yaitu nonton cerita si Kevin Menjelajah area baru yang kebuka Dan lawan boss Jadinya di satu sisi tempo ceritanya stabil Tapi di sisi lain kerasa repetitif Belum lagi kadang kita dipaksa pake karakter Yang udah diatur sama gamenya Sistem pertarungan dan mekanisme di game ini Masih aja identik sama game sebelumnya Pertarungannya bergilir Kita bisa bergerak keluyuran di area berwarna biru Dan bisa nyerang kalau sasaran ada di dalam radio selingkaran kuning Kita punya sihir bernama Art yang ngabisin EP Dan skill istimewa bernama Craft yang ngabisin CP Kalau CP yang kekumpul selama pertarungan ini Nyampe angka 100 Kita bisa lancarin S-Craft Sebuah jurus pamukas yang punya efek luar biasa Apalagi serangan berantai beberapa jagoan sekaligus Bisa balikin keadaan kalau lagi terdesak Sihir masih diatur sama sistem Orbment Yang bisa dipasangin batu bernama Quartz Untuk kasih kita macam-macam sihir Dan semua informasi ini bisa dibaca di buku panduan game ini Ada beberapa hal sih yang ditambahin sekarang Kali ini kelemahan musuh juga ditentuin sama 3 elemen baru Yaitu Time, Space, dan Mirage Lalu urutan giliran bertarung di kiri layar Yang suka dapet efek bonus tambahan Juga punya efek baru Kayak lancarin 2 aksi berturut-turut Atau efek kebal serangan Sampai efek mati seketika buat sasaran yang diserang Tingkat kesulitan game ini masih gak bisa dipandang remeh Pertama kali main aja kita langsung loncat ke level 90 Dan semua pertarungan butuh perhitungan yang mateng Apalagi bos-bosnya Dari grafisnya Trash in the Sky the Third Masih tampil enak di mata Meskipun kebilang jadul ya Model-model 3D di dalam game punya tekstur yang cakep Animasi pertarungan khususnya S-Craft selalu asik dan keren buat dilihat Dunianya sendiri gak banyak nawarin lokasi baru Malahan bakal ngebosenin buat gamer yang udah main seri game ini Segi musik adalah satu-satunya yang masih memuaskan di game ini Track musiknya cocok sama banyak situasi Teriakan-teriakan waktu jagoan kita lancarin jurus juga masih ada Meski sebagian terdengar garing dan gak ada keren-kerennya Desain menu masih aja sama ribetnya Main pake gamepad bakal butuh kesabaran waktu pasang perlengkapan atau atur Orpman Karena kita gak bisa langsung gonta ganti dari karakter satu ke karakter lain dengan pencet tombol L dan R Tapi harus selalu balik lagi ke awal buat milih pake tombol atas bawah Pake item juga sama Untuk mulihnya wak kita gak bisa langsung pake itemnya berkali-kali Tapi bakalan balik lagi ke daftar item Pilih itemnya baru pilih orangnya Pilih itemnya lagi pilih orangnya lagi Aduh Masih lebih cepet klik beberapa menu pake mouse Tapi sebelnya tulisan cuma bisa disorot pake roda scroll Sama aja sih ngerepotin Oh iya versi PC ini masih punya fitur turbo Biar kita bisa mempercepat gerakan waktu berkeliaran dan bertarung Potongan adegan gak bisa di skip Tapi dialog bisa dipercepat dengan pencet dan tahan tombol cancel Secara keseluruhan The Third adalah penutup cerita yang bagus banget buat trilogi Trails in the Sky Dan gak kerasa sebagai sequel Gara-gara jagoan utamanya diganti dan cerita yang banyak dipecah terpisah-pisah Game ini bakal kasih pengertian yang lebih dalam lagi sama karakter-karakter favorit para fans Sedangkan gamer baru kayaknya bakal dibikin bosen Sama kisah sampingan dan dialog yang luar biasa panjang buat dibaca Kalau kalian ngerasa sebagai fans game-game sebelumnya The Third bakal memuaskan pastinya Tapi gamer baru yang gak suka tantangan Mungkin bakal lebih cocok cari game JRPG lain Atau mendingan mainin dulu dua game pertamanya deh Karena seri game Trails yang butuh keseriusan dan dedikasi ini Emang sebaiknya sih dimainin berurutan Dan beres udah ulasan Trails in the Sky The Third buat video kali ini Kalau mau nonton lagi ulasan game ke-1 dan ke-2 Silahkan cek aja di link yang ada di deskripsi ya Seperti biasa makasih banyak buat waktunya gamers Sampai ketemu secepatnya di ulasan lainnya Dan saya Freddy undur diri Sub indo by broth3rmax